Halo selamat pagi selamat berhari minggu ya teman-teman hari ini kita akan repotin tentang kolagen pandurata atau anggar hitam ke Kalimantan kasusnya mediannya asam ya, grupnya mengerut jadi saya coba repotin, semoga tumbuh subur cek hidat bisa teman-teman lihat ya, ini pelan-nya terlihat kisut ya untuk grupnya sendiri, sebelumnya saya tanam di pot ternyata akarnya tidak jalan itu kelihatan asam sekali maka saya akan coba repotin, nanti akan saya bagi menjadi beberapa seplitan ya sebelum saya repotin atau saya lakukan pemotongan maka alat tersebut saya sterilkan dulu ya sterilisasi merupakan suatu proses menghancurkan atau memusnahkan mikroorganisme dari alat tersebut nah disini saya menggunakan sistem dengan membakar alat atau gunting ya dengan sistem pemanasan kemudian akar yang kisut dan ngering saya potong habis yuk kita mengenal lebih dalam seperti apa sih kolagen pandurata atau si anggar hitam kalimantan anggar hitam yang eksotis memiliki nama ilmiah kolagen pandurata dinamakan anggar hitam karena labilumnya berwarna hitam jenis anggar hitam dengan presiu dobdub yang sangat pipih ini memiliki sepal dan petal yang berwarna hijau ciri khas lainnya yaitu anggar hitam mengeluarkan bau yang selobak dan wangi ciri-ciri bunganya memiliki 1-14 kuntung bunga garis tengahnya berukuran kurang lebih 10 cm daun kelopak berbentuk lanset melancip berwarna hijau muda dengan panjang 5-6 cm dan lebarnya 2-3 cm daun makota berbentuk lanset melancip berwarna hijau muda seperti biola tengahnya terdapat satu alur pinggirnya mengkeriting berwarna hitam kelam atau coklat tua setelah terpotong habis pekar yang disut kemudian kita cuci bersih ya pelan yang tersisa sehabis itu kita semprot menggunakan fungisida supaya awet ya atau tidak kena jamur kemudian kita angin-anginkan sebentar repotting ini saya gunakan dengan sistem tempel ya media tanamnya adalah papan pakis ya atau papan pinus yang kemudian saya gantung jadi saya tidak menggunakan pot kembali prosesnya sangat mudah dan cukup kita ikat aja supaya tidak goyang agar akarnya jalan ya jadi simple mudah dan bikin cepat tumbuh akar tiga hari sekali kita semprot tipis ya dengan menggunakan B1 air cucian meras atau dengan didak buaya agar pertumbuhan akarnya dan tunasnya cepat dan berkembang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Lentur ya talinya Jadi dia tidak sesak Kalau misalnya ada pertumbuhan akar Maupun tunasnya Sekian video dari saya Semoga bermanfaat ya silahkan dicoba Bye bye Assalamualaikum